Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat GGNet, kembali lagi dengan saya Al Sulaiman Kali ini saya akan membagikan tutorial Cara membuat menu start dan text bar menjadi transparan di Windows 10 Ya jadi efek transparan pada text bar dan start menu merupakan salah satu fitur yang bisa kalian gunakan untuk membuat tampilan Windows 10 lebih enak dipandang Untuk mendapatkan efek ini, kita bisa menggunakan pengaturan personalization yang sudah disediakan Namun, untuk membuat text bar dan start menu menjadi transparan atau bahkan 100% transparan Maka kita harus gunakan sedikit trik pada sistem registry atau menggunakan aplikasi tambahan Untuk memunculkan efek transparan, menggunakan pengaturan bawaan Windows 10 bisa dilakukan dengan langkah-langkah seperti ini Ya bagian 1, cara membuat text bar Windows 10 menjadi transparan Yang pertama kalian buka setting dengan cara menekan tombol Windows plus I pada keyboard Kemudian pilih menu personalization Setelah itu, klik tab color Lalu, centang pada opsi transparansi efek Kalian akan melihat perubahan pada tampilan text bar dan start menu menjadi sedikit lebih transparan Sayangnya, Windows 10 tidak menyediakan fitur untuk mengatur seberapa tinggi efek transparan tersebut Untuk melakukan hal ini, kita butuh sedikit modifikasi pada sistem registry Bagian 2, cara membuat text bar dan start menu Windows 10 lebih transparan Jika kalian kurang puas dengan efek bawaan yang disediakan Windows 10 Dimana tidak ada pengaturan untuk mengatur level transparansi pada text bar dan elemen Windows lainnya Maka bisa menggunakan cara ini Untuk memunculkan efek transparan dengan tingkat yang lebih tinggi Maka kita perlu memodifikasi sistem registry Kita akan membuat sebuah entry baru yang berisi perintah untuk mengaktifkan efek high transparansi pada text bar Caranya, kalian buka registry editor Langkahnya, kalian tekan tombol Windows plus R pada keyboard Kemudian ketikan regedit Lalu tekan enter atau klik tombol OK Setelah itu, masuk ke directory berikut ini Kalian bisa copy paste kode ini ada di deskripsi Kalian pastikan saja di regeditornya Nah, kalian pastikan di sini text yang sudah kalian copy tadi Ini adalah lokasi dimana kita harus membuat salah satu entitas baru di registry Setelah itu, tekan enter Kalian buat registry entry baru Pada panel sebelah kanan, klik kanan pada area kosong Lalu pilih new Pilih DWORD 32bit value Lalu beri nama seperti ini Nama ini juga kalian bisa copy paste Textnya, textnya nanti saya simpan di deskripsi juga ya Setelah itu, tekan enter Setelah itu, ubah value data menjadi 1 Klik pada key atau yang sudah kita buat tadi Pada kolom value data, isi menjadi 1 Kemudian klik OK Setelah itu, aktifkan efek transparan Tutup program registry editor Kemudian kalian aktifkan efek transparan melalui personalization Caranya, kalian buka lagi menu setting Dengan cara menekan tombol Windows Plus I pada keyboard Kemudian, pilih personalization Lalu, color Centang pada pilihan transparency effect Apabila ternyata transparency effect sudah dalam keadaan on Maka kalian perlu mematikannya terlebih dahulu Baru, aktifkan kembali agar efeknya bisa muncul Menggunakan trik modifikasi registry sebelumnya Memang memberikan efek transparan yang sedikit lebih tinggi Daripada efek bawaan Namun, jika kalian merasa masih kurang dan ingin membuat text bar menjadi 100% transparan Maka bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga Untuk mengembalikan efek transparan ini dan mengembalikannya ke normal Kalian tinggal kembali ke registry editor Dan, hapus key yang tadi dibuat Setelah itu, restart komputer kalian Oh iya, nanti GGNet akan memberikan tutorial bagaimana kalian mengganti tema Windows 10 yang keren dan ringan Makanya jangan lupa di subscribe Bagian 3, cara membuat text bar dan start menu Windows 10 menjadi 100% transparan Yang pertama adalah kalian harus download aplikasi pihak ketiga Linknya nanti saya simpan di deskripsi juga ya Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat khusus untuk memodifikasi pada efek transparan text bar di Windows 10 Aplikasi ini juga bisa digunakan pada Windows 8 dan Windows 7 Ya, jadi kalian tinggal download aja aplikasinya Linknya ada di deskripsi Tutorial downloadnya silahkan ikuti video ini Nah, ketika kalian klik link di deskripsi Maka akan muncul tampilan seperti ini Disini kalian scroll aja ke bawah Nah, jika kalian menggunakan Windows 11 Kalian tinggal download yang ini Yang portable mode Ini untuk Windows 11 Tetapi, kalau untuk Windows 10 Kalian bisa scroll lagi ke bawah Disini tuh ada yang portable Dan ada yang installer Nah, untuk Windows 10 Kalian download yang ini Yang installernya Jangan yang portable ya Kita klik disini Lalu tunggu proses download hingga selesai Setelah aplikasi pihak ketiganya sudah di download Kalian jangan lupa install Kita tinggal klik aja disini untuk menginstallnya Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini Lalu kalian klik aja install Disini kalian tunggu prosesnya Proses yang saya alami sekitar 1-5 menit Nah, jika sudah seperti ini Kalian tinggal klik launch Dan jika muncul seperti ini Kalian tinggal klik continue saja Maka otomatis text bar atau start menu Akan berubah menjadi transparan seperti ini Kalau kalian mau menuju aplikasinya Kalian tinggal lihat di pojok kanan bawah Akan ada menu seperti ini Nah, disini itu ada beberapa mode Yang pertama clear untuk yang transparan penuh Lalu ada normal Untuk yang biasa saja Atau seperti default Lalu ada opaque Ini agak gelap ya Lebih gelap Selanjutnya clear Ini yang transparan penuh Atau tidak ada text bar backgroundnya sama sekali Setelah itu ada yang blur Ini text bar backgroundnya itu blur ya Kalau kalian pakai wallpaper lain Contohnya seperti ini Akan terlihat blurnya Tuh bisa dilihat bahwa blur dan clear beda ya Kalau blur Backgroundnya ngeblur Kalau clear Tidak ada backgroundnya Lalu ada yang paling bawah Archelic Kalian bisa coba-coba saja ya Disini juga ada berbagai fitur yang menarik guys Pevisible windows Maximize windows Start open Dan lain sebagainya Kalian tinggal coba-coba saja Nah jika dirasa kalian sudah tidak membutuhkan aplikasi text bar ini Kalian bisa close saja aplikasinya Seperti ini Klik-klik pada aplikasinya Lalu kalian exit Atau kalian juga bisa uninstall saja Untuk memperluas ruang local disk di storage kalian Tapi ini sebenarnya kapasitasnya tidak memakan banyak ruang ya Tetapi jika kalian ingin uninstall Kalian tinggal pergi ke setting Dengan cara menekan tombol windows plus i pada keyboard Lalu pergi ke apps Setelah itu disini scroll ke bawah Dan cari aplikasi pihak ketiga tadi Aplikasi pihak ketiga tadi Bernama Translucentb ya Disini kalian tinggal klik saja Lalu uninstall Uninstall Ya kurang lebih seperti itu Ya guys itulah beberapa cara Yang bisa kalian coba Untuk memodifikasi tampilan start menu dan text bar di windows 10 Baik menggunakan fitur bawaan Memodifikasi pada registry Atau menggunakan aplikasi pihak ketiga Sekian video GGNet kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalam Sub indo by broth3rmax Terima kasih